Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafat TV? Saat ini anda tengah menyaksikan program spesial kami Yaitu program yang memberikan informasi menarik Serta menjadi perbincangan banyak orang Dikemas cara hangat dan santai Bersama bisa, bincang santai Baik pemirsa Setia Bisa Jumpa lagi dengan saya Melisa Triana Anda Saya akan mengajak pemirsa Setia Bisa berbincang Mengenai salah satu fakultas yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tentunya dengan tema pembahasan kita kali ini Mengenal lebih dekat dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ditemani dengan narasumber yang sangat berkompeten Serta menginspirasi sekali pemirsa Pemirsa Setia Bisa telah hadir bersama kita Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yang terhormat Bapak Doktor Heri Junaidi MA Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Bagaimana Pak kabarnya hari ini Alhamdulillah sehat selalu Alhamdulillah sehat selalu ya Pak ya Tentunya sangat semangat sekali pembahasan kita kali ini Tentunya dalam keadaan sehat walafiat Bapak Heri akan berbincang bersama saya Mengenai fakultas yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Pemirsa Setia Bisa Sebelum kita masuk ke dalam tema perbincangan kita kali ini Mari kita dengar bagaimana keseharian Seorang dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Boleh diceritakan Pak keseharian serta profil diri Bapak Oke Waduh ini sudah mulai mengarah ke langsung pertanyaan inti nih Oke baik Saya Heri Junaidi tentu tadi sudah disampaikan Sebagai seorang dekan tentu sama seperti pejabat-pejabat lainnya Dengan berbagai macam program Dengan berbagai macam hal Secara khusus Mbak Meli Iya Saya lahirnya ini sesungguhnya saya ini orang aslinya Bengkulu Lahir di Palembang Tapi banyak lama belajar di luar Iya Di luar-luar Maksudnya bukan di luar angkasa loh ya Bukannya loh Pak ya Kalau di luar angkasa Benar-benar Benar-benar Lahir di Palembang pada tanggal 24 Januari Kemudian setelah itu saya SD-nya di Palembang Kemudian setelah itu saya melanjutkan belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor Masya Allah Selama 6 tahun Setelah itu mendapat amanat untuk mengabdi Alhamdulillah saya bisa dari Jawa Timur Terus saya berjalan banyak di Jawa Barat Ya sempat juga kuliah di sana Kemudian akhirnya saya pulang Dan melanjutkan di program S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Surusan Perdata Setelah itu mengambil program Magister S2 dan Prejem Magister E3-nya di UIN Jakarta Kira-kira seperti itulah profil singkatnya gitu ya Pemirsa setiap bisa sangat menarik dan juga luar biasa sekali Tentunya menginspirasi sekali seorang dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nah pemirsa tentunya untuk Bapak sendiri nih Selaku seorang dekan Tentunya banyak perjuangan yang Bapak lewati Serta halang rintang yang Bapak lewati Sehingga bisa menjabat seorang dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Di Universitas Islam Negeri Odensata Palembang Silahkan Terima kasih Pertama Mbak Meli ya Sebelum itu saya sapah juga nih buat yang tim-tim yang disini Saya juga lupa tadi Ada dari laboratorinya Bu Zila dan seterusnya Kemudian juga ada tim-tim yang ada disini Karena ini santai jadi saya mungkin ya mencari hal yang apa yang bisa saya dialogkan Supaya menjadi lebih baik Jadi begini Pertama Kita ini sesungguhnya hidup itu semuanya dalam fase Benar Tidak pernah ada orang tiba-tiba begitu dia lahir Tiba-tiba dia langsung menjadi bisa ngomong Nah itu melalui fase Saya juga sampai menjadi seperti ini juga melalui fase yang panjang banget Saya pernah merasakan kuliah seperti Mbak Meli dan semua teman-teman mahasiswa Saya pernah merasakan apa namanya capek Saya pernah merasakan membuat makalah Saya pernah merasakan bagaimana bersama komunitas kawan-kawan gitu Tapi ada satu yang selalu saya menjadi perjuangkan Ada yang selalu memendam di dalam diri saya itu Pada dua prinsip penting Apa itu Pak? Yang pertama begini Yang pertama saya selalu mengajak begini Kalau hidup ini cuma dua Hura-hura masih muda Tapi jaga kesehatan pada waktu tua Benar sekali loh Kenapa? Hura-hura lah masa muda Waktu muda Tapi hati-hati pada saat nanti tua kamu harus kuat Iya Kesehatan itu mahal loh Pak Kuatnya itu maksudnya itu Dia harus bekerja maksimal Harus mencari ini Karena apa? Masa perjuangannya di masa muda itu Tidak digunakan untuk berjuang Maka dipersiapkan masa tua Benar sekali Atau yang kedua Selama masa muda berjuang Terus bekerja Terus berjuang Terus menimba ilmu Nah ketika masa tua Dia masuk masa pengembangan dan peningkatan Benar Nah sekarang tinggal pilih mana Saya sering ngomong sama mahasiswa juga Kalau mau ingin hura-hura silahkan Tapi persiapkan nanti pada waktu kamu nanti tua Kamu harus sehat Kenapa? Kamu akan kerja berat Kerja keras pada saat kamu sudah tua Bukan menikmati Kalau tidak Perjuangkanlah pada masa waktu masih muda Berusahalah waktu masih muda Insya Allah pada saat tua nanti Kamu tinggal mengembangkan Meningkatkan Kreatif Bermanfaat bagi orang lain Ya kan gitu Sehingga ada waktu Untuk melakukan aktivitas kesimbangan Antara Ukrawia Dan duniawia Tapi kalau yang pertama tadi Hura-hura ketika tua Dia terus cari 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 Akhirnya dia lupa Dengan semuanya Itu yang pertama yang saya pegang Dalam fase itu Yang kedua Melian Sama seperti yang lain Semua orang punya fase Tapi saya punya tiga hal Pertama Saya itu sangat taat Sama orang tua Benar Itu dulu Saya kata Saya sering ngomong juga sama kepada mahasiswa Apakah kamu bisa menjadi Hebat sekarang ini Karena kamu diri? Enggak Tidak Salah satunya apa Adalah hormati orang tuamu Selalu minta doa Hormati orang tuamu Selalu minta doa Dan jangan membuat orang tuamu itu kesal dan menangis Itu fase saya Jadi ketika saya berjuang Pada saat waktu kuliah Susah banget Kadang-kadang makan Anda bisa bayangkan Waktu kosan Misalnya waktu sekos Saya harus makan Itu Makan Dengan hanya Kadang-kadang cuma nasi setengah Seadanya Iya seadanya Tapi saya selalu sempat doa Minta doa sama ibu Minta doa sama ayah Waktu itu masih hidup Begitu ya Minta doa perjuangan Itu jadi Nah doa itulah sesungguhnya mengiringi kita Satu Yang kedua Yang paling penting adalah Kita ambisi Saya punya ambisi Tapi saya tidak ambisius Ya Jangan terlalu Jadi punya orang tua Kita doa Kita ambisi Ambisinya kita apa? Dengan konsep tiga Be Do Have Rencanakan Kerjakan Akan dapat hasil Masya Allah Nah gitu kan Jadi tidak hanya Apa yang saya katakan tadi Istilah yang saya sebut tadi itu Apa ya Yang saya Saya coba Tidak hanya sekedar Ambisius Wah pokoknya Segala macam cara Itu gak benar Ambisi ada Tapi kita rencanakan Itu yang kedua Itu yang saya lakukan Nah yang ketiga Nah yang ketiga itu Yang juga menjadi bagian penting Dalam pasal Sehingga sampai Mengalami pasang surut Itu Saya hidup yang ketiga adalah Saya sedekah Jadi tiga Sedekah ini konotasinya Bukan sedekah duit saja Pertama adalah Sedekah ilmu Artinya apa yang kita miliki itu Kita tidak takut Memberikan sama orang Iya Maka itu Saya sering sama yang pernah jadi mahasiswa saya Saya berusaha Semangkau itu sedekah Dan yang kedua Selain sedekah ilmu Juga sedekah uang Kenapa Di dalam setiap apa yang kita miliki itu Ada hak orang lain Benar sekali Jadi itu ya Jadi aktivitas saya selalu Orang tua saya doakan Saya minta doa terus sama beliau Yang kedua adalah Saya ambisi Tapi tidak ambisius Yang ketiga Saya berusaha untuk menjadi selalu sedekah Kalau dalam hadis katakan Tabas sumuka pi wajahi ahika Laka sedekah Senyum kamu untuk Sahabatmu Kawanmu Itu saja Udah sedekah Dengan senyum itu Jadi itu konsep yang saya mengalami Nah sampai akhirnya Sampai sekarang pun Saya juga mengalami Saya pernah mengalami Saya pernah dibina skripsi Saya pernah jadi sekretaris jurusan Saya pernah jadi ketua jurusan Saya pernah menjadi Ketua Apa Unit penjamin mutu Waktu itu Saya juga pernah menjadi Wakil rektor dua Saya juga pernah menjadi Kepala pusat studi gender Begitulah Akhirnya saya sekarang Jadi dekad Waduh Allah Berarti benar sekali ya Pemirsa Setia Bisa Pepatah mengatakan Apa yang kamu tanam Tentunya itulah yang akan kamu tuas Betul Berarti Kalau kalian menanamkan Sebuah benih kebaikan Tentunya hasilnya juga Tentu baik ya Pak Betul sekali Benar sekali Jadi pemirsa Setia Bisa Jangan takut-takut Untuk menanamkan Sebuah kebaikan Karena sebuah kebaikan Yang kita ditanamkan Dari saat ini ya Pak Dari mulai dini hari Dan akan kita tuai Di esok harinya tentunya Jadi saya kembali lagi Orang tua penting Kan kita kan mahasiswa Kan nih Animasiswa mahasiswa saya kan Banyak yang kos Banyak yang ini Kadang-kadang lupa Dengan Salah minta doa W.A. Telepon Jadi jangan mengatakan Dengan mahu Aku cinta ibu Ini kalau dengan ini Dengan baru nak kenal Cintanya setengah mati Tapi ngomong dengan ibu Malu-malu Itu kan jadi jira Benar sekali Benar sekali Aku tuh ngomong dengan ibu Itu malu Dengan Dengan pasangan Pasangan yang baru nak kenal Itu nak nyebutkan Tidak boleh ya Pak Padahal kunci utamanya itu Hormati orang tua Karena orang tua Mempunyai doa Yang sangat luar biasa Itu yang penting Jadi kita lebih Jadi jangan Insya Allah lah Kalau kita orang tua kita Kita semangat terus Berjuang masih muda Tuhan nanti kita kemendingkan Mengembangkan Usaha tidak pernah mengkhianati Itu maksudnya Itu pepatah yang sangat menjadi prioritas Yang menjadi tolak ukur ya Pak Kalau seseorang melakukan sebuah pekerjaan Jangan pernah takut akan usaha yang kamu lakukan Karena usaha yang kamu lakukan Akan membuahkan sebuah hasil yang Menentukan Kamu ke depan Benar sekali Oke 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 Pemirsa Setia Bisa Tentunya menginspirasi Dan juga sangat hebat sekali Perjuangan seorang dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nah sebelum kita break sejenak Mari kita tanyakan lagi Kepada dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bagaimana berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Silahkan Bapak Oke Saya selalu Tadi saya bisa katakan Kita berangkat dari fase Proses ya Iya benar Sama juga Jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu Sesungguhnya tidak berdiri Ujung-ujung dia berdiri Langsung berdiri Tidak seperti itu Tidak bisa Tapi melalui fase Di antara yang paling penting Bahwa sesungguhnya PB ini adalah anak Kandungnya Fakultas Syariah Dan Hukum Jadi pada saat awal itu kan Menjadi dari Fakultas Syariah Kemudian kita membentuk Pelan-pelan Akhirnya menjadilah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jadi sesungguhnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini Tidak bisa lepas Dari Induknya Dari orang tuanya Tinggal lagi Karena ada nilai-nilai konstruksi syariah Di situ Maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yang sekarang Harus selalu berapiliasi Berorientasi pada nilai-nilai kesyariahan itu Jadi Jadi apa namanya Seluruh Makanya kurikulumnya kita perbaikin terus Kita bangun terus Terus Kemahasiswanya juga terus kita buatkan Jadi nilai-nilai kesyariahan Itu selalu mencakup di konstruksi Ekonomi dan Bisnis itu Jadi gitu Jadi pasenya seperti itu Ya sekarang sudah hampir Berapa tahun ya Sudah tiga kali Saya ini sesungguhnya Dekan yang ketiga ini Masya Allah Jadi wakil dekan yang pertama itu Pak Almarhum Edison Sefulo Yang kedua Ibu Dr. Kodaria Nah saya ini yang ketiga sebetulnya Ya jadi Tapi embryo perjalanan fase PBI itu Itu tadi saya katakan Jadi benar-benar Ya tidak tadi saya bilang Tidak berdiri sendiri Jadi Maka itu ketika ada Maka itu selalu aja Beberapa hal Berpendilai-pendilai disana Selalu kita coba Selalu transformasikan Berbasis pada konsep ekonomi Oh iya satu lagi Apa Pak? Saya pakai ini kan Kakek pakai ini Saya ingin menjelaskan juga Bahwa kita jangan melupakan Bahwa Winrad dan Fatah ini kan Distingsinya kan Peradaban Melayu-Islam Islam Melayu kan Nah Melayu-Nusantara Peradaban Islam Identik seperti itu ya Pak ya Identik Jadi simbol-simbol yang seperti ini Ya harus kita pakai Iya benar sekali Tadi saya berpikir Berlaku sekali Kelihatan ganteng sekali Pusatnya bisa Digunakan tanja berwarna biru Perpaduan putih Ya itu kan tadi Karena kita ingin menunjukkan Bahwa ada simbol-simbol Melayu Yang sudah hilang Itu akhirnya kita pakai Aspek-aspek tentu Ini kadang-kadang kan Kita lupa bahwa kita punya Ada khas-has Melayu Jangan pernah meninggalkan Nilai-nilai Nah konstruksi Adanya kemelayuan itu juga Menjadi distingsi Di fakultas ekonomi Jadi ekonomi Islam Dan fakultas ekonomi Dan bisnis Islam itu Meli gitu kira-kira Alhamdulillah Baik pemirsa setiap bisa Tentunya sangat seru sekali Perbincangan kita Kali ini ya pemirsa Ditemani dengan Narasumber yang sangat kompeten Dan juga menginspirasi sekali Pemirsa setiap bisa Mari kita jedas-jenak Jangan kemana-mana Tetap di bisa Bincang Santai Pemirsa setiap bisa Pemirsa setiap bisa